Proses rekapitulasi suara dari KPURI masih terus berjalan hingga kini. Data pada Kamis 22 Februari pukul 6 pagi menunjukkan bahwa Prabowo Gibran mendapatkan angka sebesar 58,88 persen atau 63.453.294 suara. Kemudian disusul pasangan Anis Caimin di posisi kedua dengan angka 24,09 persen atau 25.965.570 suara. Di posisi ketiga ada Gajar Mafut yang mendapatkan angka 17,03 persen atau 18.348.883 suara. Lalu bagaimana dengan perolehan angka para paslon di tiap provinsi? Berikut ini kami tampilkan datanya. Untuk Provinsi Aceh jumlah data yang sudah masuk mencapai 73,03 persen. Di Provinsi Aceh ini pasangan Amin unggul jauh dari dua paslon lainnya dengan angka 75,75 persen. Sementara di posisi kedua ada Prabowo Gibran dengan angka 22,05 persen. Dan di posisi ketiga dengan selisih angka yang sangat jauh ada Gajar Mafut 2,19 persen. Lalu beralih ke Bali, kondisinya berbanding terbalik. Untuk Bali jumlah data yang sudah masuk mencapai 55,51 persen. Prabowo Gibran unggul 52,05 persen. Kemudian selisihnya cukup degat. Ini Gajar Mafut 44,89 persen. Dan Amin dengan selisih yang sangat jauh 3,06 persen. Kita beralih ke Banten. Jumlah data yang sudah masuk mencapai 69,98 persen. Prabowo Gibran unggul 56,48 persen. Amin di posisi kedua 33,82 persen. Dan Gajar Mafut 9,70 persen. Kita ke Bung Kulu. Jumlah data yang sudah masuk mencapai 89,86 persen atau nyaris 90 persen. Prabowo Gibran unggul jauh dengan angka 70,31 persen. Di susul Amin 18,10 persen. Dan Gajar Mafut 11,59 persen. Di daerah SMA Yogyakarta atau DIY. Jumlah data yang sudah masuk mencapai 78,21 persen. Prabowo Gibran masih unggul 50,98 persen. Gajar Mafut di posisi kedua 29,82 persen. Dan Amin di posisi ketiga 19,20 persen. Untuk wilayah DKI Jakarta. Data yang sudah masuk 70,17 persen. Prabowo Gibran unggul tipis atas Amin 41,89 persen. Sementara Amin 40,46 persen. Di susul Ganjar Mafut 17,66 persen. Untuk wilayah Gorontalo data yang sudah masuk 84,06 persen. Prabowo Gibran masih unggul 65,44 persen. Di susul Amin 29,11 persen. Dan di Gajar Mafut sangat jauh selisihnya 5,45 persen. Kita ke Jambi. Data yang sudah masuk mencapai 76,80 persen. Prabowo Gibran unggul 64,87 persen. Di susul Amin 24,43 persen. Dan di Gajar Mafut 10,7 persen. Kita beralih ke Jawa Barat. Data yang sudah masuk 70,77 persen. Prabowo Gibran masih memimpin 58,33 persen. Di susul Amin 31,80 persen. Dan di Gajar Mafut 9,86 persen. Kita bergeser ke Jawa Tengah. Di kandang banteng ini Prabowo Gibran unggul 52,95 persen. Di susul Ganjar Mafut 34,39 persen. Dan Anis Muhaimin 12,66 persen. Data yang sudah masuk mencapai 88,21 persen. Dari Jawa Tengah kita bergeser ke Jawa Timur. Data yang sudah masuk 82,76 persen. Prabowo Gibran masih unggul 66,7 persen. Di susul Ganjar Mafut 17,8 persen. Dan Amin 15,49 persen. Di Kalimantan Barat. Data yang masuk mencapai 77,78 persen. Prabowo Gibran masih di atas, teratas. Dengan angka 60,62 persen. Di susul Amin 23,10 persen. Dan di posisi ketiga Ganjar Mafut 16,29 persen. Untuk Kalimantan Selatan, jumlah data yang sudah masuk 66,78 persen. Posisi teratas masih ditempatkan Prabowo Gibran dengan angka 57,02 persen. Amin. Di posisi kedua 36,48 persen. Dan Ganjar Mafut dengan selis yang kaya yang cukup jauh yakni 6,49 persen. Di Kalimantan Tengah, data yang sudah masuk 72,75 persen. Prabowo Gibran unggul jauh dari dua paslon lain 72,1 persen. Di posisi kedua dengan selis yang kaya yang cukup signifikan. Amin 17,09 persen. Dan Ganjar Mafut 10,81 persen. Untuk Kalimantan Timur, data yang sudah masuk 64,64 persen. Prabowo Gibran dengan angka 69,18 persen. Kemudian di posisi kedua Amin 20,07 persen. Dan posisi ketiga Ganjar Mafut 10,75 persen. Untuk Kalimantan Utara, data yang sudah masuk 72,94 persen. Di posisi pertama Prabowo Gibran 69,45 persen. Di susul Amin 18,27 persen. Dan Ganjar Mafut 12,28 persen. Kita beralih ke Sumatera. Kepulauan Bangka Belitung tepatnya. Data yang sudah masuk 82,58 persen. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 60,15 persen. Di susul Amin 22,15 persen. Dan Ganjar Mafut 17,7 persen. Kita bergeser ke Kepulauan Riau. Data yang sudah masuk 57,12 persen. Prabowo Gibran unggul 55,78 persen. Di susul di posisi kedua Amin 32,59 persen. Dan Ganjar Mafut 11,64 persen. Untuk Provinsi Lampung, data yang sudah masuk 87,93 persen. Prabowo Gibran di posisi pertama 69,59 persen. Kemudian di posisi kedua dan tiga, selisihnya cukup tipis. Ganjar Mafut 15,22 persen. Dan Amin juga di angka 15, selisihnya 0,19 persen. Kemudian Maluku, jumlah data yang sudah masuk 51,53 persen. Prabowo Gibran unggul dengan angka 64,19 persen. Di posisi kedua ada Amin 18,79 persen. Dan Ganjar Mafut 17,01 persen. Di Maluku Utara, data yang sudah masuk 54,77 persen. Prabowo Gibran masih teratas 60,84 persen. Di posisi kedua, Anies Muhaimin 26,74 persen. Dan Ganjar Mafut 12,42 persen. Di Nusa Tenggara Barat, data yang sudah masuk 78,10 persen. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 66,62 persen. Di Susul Amin 25,74 persen. Dan Ganjar Mafut dengan selisih cukup jauh 7,64 persen. Kita pergeserkan Nusa Tenggara Timur, data yang sudah masuk 67,47 persen. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 61,22 persen. Di Susul Ganjar Mafut 33,32 persen. Dan di posisi ketiga, angkanya cukup jauh. Anies Muhaimin 5,46 persen. Kita balik ke Papua, data yang sudah masuk baru 29,40 persen. Prabowo Gibran masih unggul 58,22 persen. Di Susul Ganjar Mafut 30,32 persen. Dan Amin 11,45 persen. Papua Barat, data yang sudah masuk 23,71 persen. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 61,54 persen. Di Susul di posisi kedua Ganjar Mafut 27,36 persen. Dan Amin di posisi ketiga, 11,1 persen. Untuk Papua Barat, data yang sudah masuk. Prabowo Gibran teratas dengan angka 59,25 persen. Antanya RIS 60 persen. Di posisi ketiga Ganjar Mafut 26,68 persen. Dan Amin 14,08 persen. Data yang sudah masuk mencapai 37,76 persen. Untuk Papua Pegunungan, data yang baru masuk baru 0,07 persen. Prabowo Gibran memimpin. Dengan angka 60,55 persen. Di Susul Amin 20 persen. Dan tipis selisihnya Ganjar Mafut 19,45 persen. Di Papua Selatan, Prabowo Kembali Unggol 71,22 persen. Di posisi kedua, angkanya cukup signifikan. Selisihnya, Ganjar Mafut 18,73 persen. Dan Amin di posisi ketiga, 10,05 persen. Data yang sudah masuk 18,08 persen. Untuk Papua Tengah, jumlah data yang sudah masuk 4,64 persen. Prabowo Gibran masih teratas 61,4 persen. Di Susul Ganjar Mafut 28,1 persen. Dan Amin 10,5 persen. Dari Pulau Papua, kita beralih ke Pulau Sumatera. Jumlah data yang sudah masuk. Tempatnya di Riau 64,15 persen. Prabowo Gibran unggul 51,74 persen. Di Susul Amin 38,83 persen. Dan Ganjar Mafut di posisi ketiga, 9,42 persen. Untuk Sulawesi Barat, data yang sudah masuk 84,64 persen. Prabowo Gibran unggul 64,71 persen. Di posisi kedua, Amin 27,9 persen. Dan di posisi ketiga, Ganjar Mafut 7,4 persen. Untuk Sulawesi Selatan, data yang sudah masuk 76,67 persen. Prabowo Gibran 56,9 persen. Amin 38,17 persen. Dan Ganjar Mafut dengan selisih angka yang cukup jauh, yakni 4,93 persen di posisi ketiga. Sementara di Sulawesi Tengah, data yang sudah masuk 74,74 persen. Prabowo Gibran masih memimpin 69,4 persen. Di Susul Amin 21,7 persen. Dan Ganjar Mafut 8,9 persen. Di Sulawesi Tengah, jumlah data yang sudah masuk 82,24 persen. Prabowo Gibran unggul 70,69 persen. Di Susul Amin 23,37 persen. Dan Ganjar Mafut 5,95 persen. Di Sulawesi Utara, Prabowo Gibran unggul 75,33 persen. Di posisi kedua, selisih angka yang cukup jauh. Ganjar Mafut 17,34 persen. Dan Amin 7,33 persen. Jumlah data yang sudah masuk 88,85 persen. Sementara di Sumatera Barat, jumlah data yang sudah masuk 79,40 persen. Atau nyaris 80 persen. Amin unggul dengan angka 56,48 persen. Di posisi kedua, Prabowo Gibran 39,47 persen. Dan Ganjar Mafut selisih dengan angka yang cukup jauh, yakni 4,05 persen. Di Sumatera Selatan, Prabowo Gibran unggul 69,9 persen. Di posisi kedua, ada Amin 18,36 persen. Dan Ganjar Mafut 11,73 persen. Data yang sudah masuk mencapai 79,52 persen. Nyaris 80 persen. Sementara di Sumatera Utara, data yang sudah masuk mencapai 58,64 persen. Prabowo Gibran unggul dengan angka 59,4 persen. Di posisi kedua, ada Amin 28,22 persen. Dan Ganjar Mafut 12,38 persen. Demikian, informasi dalam real account kali ini. Itu tadi adalah data real account dari 38 provinsi di Indonesia. Dan masih akan terus kami update jumlahnya di tiap jamnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.